Andi Wibawa Kusumo, mantan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, pada Rabu 9 Februari lalu telah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Kepala Desa Cabean periode 2013-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tanah khas desa atau TKD dengan kerugian negara mencapai 1,2 miliar rupiah. Rupanya, kasus di Desa Cabean tidak hanya itu. Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang masih didalami yakni terkait tukar guling lahan untuk pembangunan jalan tol Madiun pada tahun 2014 lalu. Pihaknya mengaku belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena masih tahap audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Desa yang sama tentang adanya tukar guling jalan tol. Nah itu juga dugaan ada penggelapan uang atau tidak sesuai dengan apa yang harusnya diterima oleh pemerintah kabupaten. Nah sebelum kami melangkah ke proses penyelidikan lebih lanjut, pada saat penyelidikan kita sudah berkoordinasi dengan inspektorat sebagai AFIP di pemerintah kabupaten dimana kita serahkan dulu bahwa kita melaksanakan penyelidikan terhadap ini. Apabila dari inspektorat tidak bisa meluruskan kepada pihak yang bersangkutan maka inspektorat dalam waktu 60 hari harus sudah menjawab kami dan menjawab pihak kepolisian bahwa memang ini tidak bisa diluruskan sehingga kami akan jalan terus penyidikan. Sebelum kepolisian melangkah ke proses penyelidikan lebih lanjut, Polres Madiun Kota telah berkoordinasi dengan inspektorat Kaupfater Madiun selaku aparat pengawas internal pemerintah atau AFIP. Jika inspektorat tidak bisa meluruskan terhadap pihak yang bersangkutan dalam kurun waktu 60 hari, maka kepolisian terus melanjutkan proses penyelidikan untuk mengungkap kerugian keuangan negara. Chris Wanto, JTV, Madiun Terima kasih telah menonton!